Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Sekar Kala, dari 8G, nomor 21, saya adalah salah satu saluran ketua asis SMP Negeri 228 Jakarta, diode 2021-2022 Berikut visi, misi, dan program kerja yang telah saya buat jika saya menjadi ketua asis Yang pertama adalah visi Misi saya untuk SMP Negeri 228 Jakarta ini ingin menjadikan sekolah yang lebih berkualitas, berprestasi dengan berundaskan iman dan takwa Selanjutnya misi Misi saya untuk SMP Negeri 228 Jakarta ini Yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakuan siswa Yang kedua, memperkuat rasa kekeluargaan tersiswa Yang ketiga, menerapkan sikap disiplin Yang keempat, meningkatkan kesedaran belajar siswa Kelima, mengembangkan bakat-bakatan yang lebih berkualitas siswa Dan yang keenam, atau yang terakhir Saya ingin melanjutkan program asis yang belum selesai pada periode sebelumnya Selanjutnya adalah program kerja Program kerja saya pertama adalah Saya akan berkoordinasi dengan pengurus inti dan koordinator bidang Yang kedua, saya akan menyusun program kerja Yang ketiga, saya akan mengadakan lomba pada bidang IT, seni tari, melukis, dan lomba cipta puisi Yang keempat, saya akan mengadakan upacara-upacara pada adibusan nasional Contohnya seperti 17 Agustus, dan lain-lainnya Yang kelima, saya akan mendukung semua program sekolah Dan yang keenam, saya akan mengadakan event LDKS, MPLS, klasi meeting, dan pensi Demikian, visi, misi, dan program kerja yang telah saya buat Selanjutnya adalah prestasi Prestasi yang telah saya raih, antara lain Juara dua, lomba menggambar tingkat sekolah pada tahun 2019 Yang kedua, juara dua, lomba fotokratif dalam rangka hud RI ke-75 Di SMP Negeri 228 Jakarta pada tahun 2020 Yang ketiga, juara satu, lomba fotokratif dalam hud RI ke-76 Di SMP Negeri 228 Jakarta pada tahun 2021 Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa fot nomor satu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Frida Aknia dari kelas 8B nomor urut 2 Di video ini, saya akan belasakan visi, misi, dan program kerja saat saya dipilih menjadi ketua OSIS Dan juga prestasi yang sudah saya dapatkan Pertama-tama, saya akan belasakan visi dan misi saya Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah bagi para siswa dan siswi Untuk lebih berprestasi dan berjiwa sosial tinggi Serta mengembangkan bakat dan minat siswa dan siswi menjadi lebih kreatif dan produktif Misi saya adalah Satu, memberikan dukungan dan partisipasi pada kegiatan-kegiatan sekolah Baik akademik maupun non-akademik Dua, mengaktifkan program kerja yang sebelumnya telah ada Namun belum berjalan dengan mancar, terutama setelah masa pandemi Tiga, meningkatkan minat dan kreativitas siswa dan siswi melalui ekstra kurikuler Empat, menjadikan OSIS sebagai sarana untuk menampung inspirasi dan inspirasi siswa dan siswi Lima, menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara OSIS dan warga sekolah Lalu, program kerja yang akan saya lakukan adalah Satu, mengkoordinasi seluruh pengus OSIS Dua, membuat agenda rapat mingguan dan bulanan Tiga, melaksanakan kegiatan yang direncanakan setiap bidang Empat, mengontrol dan mengevaluasi kerja OSIS Lima, menyusun laporan pertanggung jawaban OSIS Enam, mengadakan event, lomba, dan seminar Tujuh, mengadakan kegiatan MPLS, LDKS, kelas meeting, dan pensi Selanjutnya, prestasi yang saya punya yaitu Duara satu lomba cerdas termat Mengikuti pelatihan dokter kecil Dan mengikuti lomba olimpiade sains nasional atau OSN IPA Jangan lupa pilih saya Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Randall Supraytno Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Kusmini Bidang Kurikulum Ibu Rina Bidang Sarana dan Prasarana Ibu Eko Dan Bapak Ibu Guru Serta kawan-kawan yang saya cintai dan saya banggakan Nah, ngomong-ngomong selamat pagi, siang, sore, malam Atau kapan kalian bakal ngeliat video saya ini Perkenalkan, nama saya Faredes Kobloh Fianta Saya berasal dari kelas 8H Dan motto saya yaitu You can do it, just believe in yourself Nah, lanjut Langsung aja ke visi saya Nah, balik lagi bersama saya Faredes Kobloh Fianta Dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan visi, misi, serta program kerja saya Visi saya yaitu untuk membuat SMPN Negeri 228 menjadi SMP yang berkualitas, berprestasi, nyaman, dan aman dengan beradaskan iman dan tak Misi saya yaitu Ketujuh, menjadikan hubungan yang baik antara siswa dan guru Kedelapan, mendorong siswa untuk tidak membuang sampah secara sembarangan dengan berbagai media dan penyeluhan Dan yang terakhir, kesembilan Menemukan budaya literasi dan penelitian Buat berbagai seminar maupun kegiatan lain Program kerja yang akan saya laksanakan yaitu Yang pertama, melaksanakan training pada hari-hari besar Yang kedua, mengadakan rapat peluanan untuk melakukan evaluasi Yang ketiga, mengaktifkan semua program kerja setiap bidang Dan yang terakhir, keempat, mengadakan LKS, class meeting, pensi, serta MPLS Di sini prestasi yang saya dapatkan Sekian dari saya, Fahri Deskoblof Rianta Dan jangan lupa pilih saya sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor ketiga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Reza Padila Putra Selaku calon ketua OSIS SMP Negeri 228 Periode 2021-2022 Nomor urut 4 Kali ini, saya akan menyampaikan broker visi dan misi saya Jika saya terkiri menjadi ketua OSIS SMP Negeri 228 Yang pertama adalah visi Visi saya itu, menjadikan OSIS sebagai wadah untuk pembinaan para siswa-siswi SMP Negeri 228 Dan meningkatkan prestasi SMP Negeri 228 melalui kreativitas siswa-siswi SMP Negeri 228 Jakarta Untuk yang selanjutnya ialah misi Misi saya yaitu 1. Mengadakan event-event yang mendorong kreativitas para siswa-siswi SMP Negeri 228 2. Menjalankan program kerja dengan kerjasama dan penuh rasa tanggung jawab 3. Menumbuhkan rasa iman dan ketakuan terhadap Tuhan yang meesah 4. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh elemen sekolah 5. Menjalankan kegiatan ekstrapolekuler yang mendorong kreativitas dan skill para siswa-siswi SMP Negeri 228 Oke, untuk yang selanjutnya ialah prokern Berikut ini, prokern atau program kerja yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS SMP Negeri 228 Jakarta Yang pertama ialah mengadakan webinar setiap satu bulan sekali dengan membahas topik-topik yang menarik Yang kedua ialah berkerjasama dengan pihak lain di dalam lingkup sekolah maupun di luar lingkup sekolah Yang ketiga ialah mengadakan event-event seperti LDKS, MPLS, pensi, dan kelas meeting Yang empat adalah mengadakan event-event untuk memperingati hari besar Yang kelima ialah mengadakan rapat mingguan atau rapat bulanan untuk mengevaluasi hasil kerja Oke, untuk yang selanjutnya ialah saya akan membahas dengan singkat prestasi apa saja yang sudah saya gapai selama ini Tenang-tenang-tenang, yang tadi cuma bercanda kok Nah, berikut ini adalah prestasi apa saja yang sudah saya gapai selama ini Sekian dari saya Reza Fadila Putra Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua Perkenalkan, nama saya Keja Karolins Terus, kelas 8A Selaku calon ketosis SMP 228 Jakarta 2021-2022 Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan visi-visi serta program kerja saya dan prestasi yang pernah saya rai Berikut visi saya, yaitu menjadikan serta meningkatkan siswa-sisbu dan OSIS SMP 228 Jakarta Menjadi lebih bertanggung jawab, berprestasi, terampil, dan berperilaku lebih baik Visi saya yaitu Satu, mengembangkan keimanan serta ketakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dua, mengembangkan rasa sosial, tanggung jawab, serta saling menghargai antar warga sekolah Tiga, mendorong para siswa-siswi SMP 228 Jakarta dalam berkarya dan berkreativitas melalui ekstrakulikuler Empat, memaksimalkan kesadaran setiap warga sekolah akan pentingnya kebersihan dan kehendak lingkungan sekolah Lima, menanamkan serta membajukan rasa disiplin para pelajar SMP 228 dalam menanti peraturan sekolah dan dalam berkarya laku Enam, menjadikan serta mengoptimalkan OSIS SMP 228 Jakarta menjadi lebih bertanggung jawab dan menjadi lebih kreatif Tujuh, mengoptimalkan serta meningkatkan kerjasama antar OSIS dengan para guru atau pembina Program kerja saya yaitu Satu, melakukan kerjasama dengan para guru, terutama guru mereka dalam melaksanakan razia atribut sekolah Dua, mengadakan penyuluhan akan bahayanya rokok dan narkoba Tiga, memperingati serta mengadakan acara hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional Empat, mengadakan pentas ini secara berkala untuk meningkatkan bakat siswa Lima, melakukan event LDKS, MPLS, dan kelas betul Enam, mengadakan gotong royang secara pergantian untuk membersihkan lingkungan sekolah Dan terakhir, prestasi yang pernah saya raih yaitu Juara tiga, lomba tingkat dua pramuka dan mengikuti pelatihan kepemimpinan dan pindu Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan jangan lupa vote nomor lima ya Sekian, terima kasih Hi, how are you guys today? I hope you guys are doing well So, first of all, let me introduce myself Halo, nama saya Elina Nindia, kalian bisa panggil aku Elin, Elina, El atau Lin Setelah kalian, senyamannya aja Aku dari kelas 8C, disini aku mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS SMP Negeri 228 Jakarta, nomor urut 06 Nah, kali ini aku bakal sampein nih visi dan misi beserta proker yang sudah aku buat untuk OSIS Untuk visinya yaitu, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang tanggap Dan juga adaptif terhadap perkembangan yang hadir dalam berbagai bidang Serta memberi kebebasan kepada siswa dan juga siswi dalam berkarya Untuk misi, yang pertama, mengaktifkan fungsi media sosial sebagai sarana pembelajaran berbasis online Untuk kemajuan siswa dan juga siswi Yang kedua, mengoptimalkan peran media sosial untuk menunjang seluruh kegiatan organisasi Yang ketiga, menumbuh kembangkan kreativitas bakat minat dan juga potensi siswa melalui kegiatan ekstra kulikuler Yang keempat, mengadakan kegiatan ekstra di bidang akademik dan non-akademik yang menunjang wawasan siswa dan juga siswi Lalu, untuk proker yang sudah saya buat Yang pertama, mengadakan program podcast Lalu yang kedua, mengadakan webinar mengenai public speaking dan juga critical thinking Lalu yang ketiga, mendokumentasikan semua kegiatan secara unik melalui platform digital Untuk yang keempat, mengadakan event, LDKS, MPLS, class meeting dan juga pensi Dan yang terakhir, memperingati hari-hari tertentu Nah, itu dia visi dan misi beserta proker yang sudah saya buat Untuk prestasi yang sudah saya raih atau yang sudah saya miliki Yang pertama, mendapati juara 1 Lomba pidato tingkat porsadin Ini dia foto piala Lalu yang kedua, saya mendapatkan juara 2 Lomba puisi tingkat porsadin juga Ini fotonya Lalu yang ketiga, saya mendapati juara 3 Lomba puisi tingkat provinsi Ini dia Nah, itu dia video perkenalan yang sudah saya buat Saya harap teman-teman suka dan juga senang dengan visi-visi beserta proker Yang sudah saya sampaikan tadi Itu dia video dari saya Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Tunggu, tunggu, tunggu Kalian bener pilih aku kan? Kalian bener pilih nomor 6 kan? Pokoknya, jangan lupa pilih nomor 6 Jangan golput guys, gak boleh Dadah, ciao Jangan lupa like, share dan subscribe ya Tunggu, 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 tung